episode 50 sebelum mulai yang belum subscribe tolong subscribe dulu ya oke hampir satu jam Rafa dan Adi menunggu dengan kecemasan serta ketakutan yang menyelimuti diri mereka di ruang tunggu IGD rumah sakit yang jaraknya tak jauh dari kampus dan masih dalam lingkup milik kampus tempat mereka melimba ilmu lama banget sih gumbang Rafa dengan terus mundar-mandir tak tenang memasang tajam wajah penuh kenyap kecemasan sabar vah dokter pasti usaha yang terbaik buat Arin sekarang seru Adi menatap Rafa tak tenang sambil duduk di kursi yang tersedia di ruang tunggu tersebut gua nggak tenang di istri gua di dalam selama ini dan gua nggak tahu gimana keadaannya geram Rafa mengusap kasar wajah frustasinya maaf suami dari Ibu Arin terdengar suara seorang perempuan dengan pakaian perawat mengintip dari balik pintu IGD yang dengan cepat Rafa menghampiri perawat tersebut bersama Adi saya saya suaminya jawab Rafa cepat dokter ingin bertemu dengan anda ucap perawat tanpa menjawab bagi Rafa langsung masuk menemui dokter yang masih berada di ruangan dimana Arin diperiksa meninggalkan Adi sendiri di ruang tunggu Rafa tak sanggup melihat Arin tampak lemas dengan mata terpejam karena efek dari obat yang diberikan oleh dokter gimana istri saya tanya Rafa khawatir sekarang semua sudah baik-baik saja hanya saja saya sarankan agar Ibu Arin dirawat dulu di sini agar bisa terus kami pantau perkembangannya jelas dokter pria memakai jas putih yang berdiri di samping bengkar Arin anak saya tanya Rafa lagi Ibu dan anak sama-sama selamat karena anda cepat membawanya kemari jadi tidak sampai terjadi bendaran hebat yang mungkin membahayakan janin tambah dokter menjelaskan Rafa menangkupkan kedua telapak tangannya di atas wajah dan bernafas lega mendengar penjelasan dokter Hai terima kasih banyak dokter ucap Rafa tersenyum memegang tangan dokter yang sudah menjadi penyelamat anak anak dan istrinya sama-sama saya tinggal dulu nanti untuk rawat inap suster akan membantu anda jelas dokter dan diangguki oleh Rafa Hai setelah dokter meninggalkan ruang periksa yang memang tersedia khusus untuk masalah kandungan dan bayi terpisah dengan pasien umum Rafa melangkah mereka mendekati Arin membungkukkan tubuhnya untuk mencium kening Arin lembut dan lama seakan ia lama tak bertemu istri yang sangat ia cintai kamu harus terus kuat dan sehat buat aku anak kita dan pernikahan kita yang ucap Rafa lembut dengan membelai rambut Arin yang masih tertidur sementara di luar ruangan mama Arin dan juga mama Rafa yang telah tiba dengan berlari dari arah parkir langsung menemui Adi dan menanyakan kondisi artrin serta penyebab kenapa Arin bisa sampai seperti ini Adi menceritakan dengan detail semua kejadian di kampus sehari ini hingga menyebabkan Arin dan anaknya terancam nyawanya Om Arin yang merasa geram segera menelpon Om Arin yang kepala polisi untuk menintak lanjuti masalah penyerangan yang dilakukan teman kampusnya kepada anak dan cucunya Om Arin pun menjelaskan jika memang keempat anak yang dimaksud sudah berada di kantor polisi dari tadi dengan dibawa oleh dua orang teman Arin yang dulu ikut mencari Arin ketika hilang yang mama Arin yakini jika itu adalah Alec dan Reta karena yang ikut pergi mencari Arin dulu adalah Alec Adi dan Reta setelah mendengar penjelasan adik kiparnya panjang lebar mama Arin menutup telepon dan memasukkan kembali pada atas tahan putih di tangannya mereka masih menunggu dengan cemas kabar tentang Arin yang sama sekali belum mereka ketahui karena hanya Rafa yang boleh menemani Arin sedangkan sampai sekarang Rafa belum juga keluar mereka hanya bisa berdoa yang terbaik untuk Arin dan kandungannya dengan rasa semas yang mendara kuat di hati mereka masing-masing pukul 15.30 Arin yang sudah tersadar dan juga sudah dipindahkan ke ruang ke ruang inap BVAP dengan bantuan beberapa perawat dan Rafa yang selalu setia mengunggam tangan istrinya agar Arin lebih merasa tenang yang kamu lapar gak? tanya Rafa yang duduk di sebuah kursi dekat ranjang Arin dan hanya dibalas gelingan oleh Arin kamu ada mau apa gitu ya? tambah Rafa enggak sayang aku mau kamu disini sama aku jawab Arin dengan suara lemah ya sayang aku enggak kemana-mana jawab Rafa dengan nada sangat lembut dan penuh kasih sayang aku telpon Adi sebentar ya yang aku lupa kabari Adi kalau kamu udah pindah seru Rafa beranjak dari duduknya yang tertahan tangannya oleh Arin disini aja yang aku takut ucap Arin menahan tangan suaminya pergi Rafa langsung kembali duduk memegang tangan Arin sambil menelpon Adi usia mendapat telepon dari Rafa Adi yang masih di ruang tunggu IGD bersama kedua orang tua Arin dan Rafa serta Alec dan Reta yang sudah tiba dari kantor polisi langsung menangkahkan kaki mereka cepat menuju kamar yang telah diburu tahukan oleh Rafa karena memang mereka belum mengetahui bagaimana kondisi Arin dan anaknya Sampainya di depan pintu kamar VVAP lantai 3 rumah sakit mereka langsung buka pintu mendapati Arin terbaring dengan Rafa duduk di sebuah kursi samping istrinya merepahkan kepalanya diranjang yang sama dengan Arin karena Arin yang ingin mengusap rambut Rafa yang bisa membuatnya tenang setiap kali ia merasa gelisah bersambung ya subscribe juga channel kedua admin namanya Genzo Julian oke kerek kerek